Iya, pemirsa belum adanya pos pemadam kebakaran di Kecamatan Telanai Pura saat ini. Anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Parit Alpareli, usulkan pembangunan pos pemadam kebakaran. Hal tersebut diungkapkan saat rapat paripurna DPRD Kota Jambi pada hari Rabu 27 Desember 2023. Telanai Pura merupakan daerah yang terdapat beberapa objek vital seperti kantor gubernur, rumah sakit, dan objek wisata lainnya. Selain itu, menurut anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Parit Alpareli, Telanai Pura juga merupakan wilayah yang rawan terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar Kota Jambi meminta kepada PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwan Ningsih, untuk segera membangun pos pemadam kebakaran di daerah Kecamatan Telanai Pura. Waktu ini dari Kecamatan Telanai Pura, ada 39.913 pilih yang ada di dalam kebakaran. Terdiri dari tanpa perubahan, kami ingin menyampaikan usulan untuk pembangunan yang bikin sebelum dimasukkan dalam usulan di 2020 atau di RTPD nanti, yaitu sangat diperlukan pembangunan pos pelayanan pemadaman kebakaran yang ada di Kecamatan Telanai Pura. Hal ini sangat berdasar tentang akurasi dan pertimbangan yang sangat konkret, bahwa di Kecamatan Telanai Pura itu banyak objek vital, yaitu terdiri dari kantor gubernur, perkantoran, lembaga instansi publikal, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan sekolah, dan bagi Indonesia dan bagi yang lebih. Saya rasa hal ini cukup berdasar apabila Kecamatan Telanai Pura nantinya segera bisa memiliki pos pelayanan pemadam kebakaran. Untuk lokasinya kita bisa meminjam ribu di lokasi dekat Kerosapa, itu ada tanam milik provinsi, dan kami harapkan di RTPD, itu juga nanti bisa dianggarkan di bawah. Terima kasih, Bipin.